Halo sahabat Betsaida, saya Dr. Ineke Halim, dokter spesialis kulit dan kelamin dari rumah sakit Betsaida. Di sesi kata dokter kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh sahabat-sahabat Betsaida di kolom komentar. Eits, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dulu ya, supaya sahabat-sahabat Betsaida tidak ketinggalan info-info seputar dunia kesehatan dari rumah sakit Betsaida. Oke, pertanyaan dari Ibu Ratna Dila, kalau ketombe yang mengerak sampai berdarah, kalau digaruk, bagaimana solusinya? Oke, ketombe yang tebal dan sampai berkerak dan kalau digaruk pasti gatal ya, itu bisa ada beberapa penyakit yang dapat menyebabkannya. Nah, diantaranya adalah penyakit dermatitis seboroi, penyakit psoriasis, infeksi jamur, infeksi kutu, dan penyakit dermatitis atopik. Untuk penanganan awal, bisa dicoba dilakukan pengolesan mineral oil atau baby oil atau coconut oil di area yang berkerak tebal tersebut selama 1 jam sebelum mencuci rambut. Hal ini bertujuan untuk melunakan kerak tersebut, sehingga saat kita mencuci rambut, keraknya dapat lebih mudah terangkat. Dan gunakan sampo yang mengandung selenium sulfida, zinc pirition, anti jamur seperti ketonkonazol, dan asam salisilat. Yang perlu diingat juga, usahakan jangan menggaruk atau mengelupaskan kerak tersebut, karena hal itu akan merangsang kerak menjadi lebih tebal dan bahkan bisa menimbulkan luka apabila digaruk-garuk yang nantinya akan menimbulkan infeksi. Jadi nanti problemnya akan jadi semakin berat ya. Dan apabila hal-hal tersebut sudah dilakukan, namun masih belum ada perbaikan, sebaiknya konsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat agar bisa diperiksa apa penyebab dari kerak yang tebal tersebut, sehingga pengobatan yang diberikan dapat lebih tepat. Nah, demikian tadi jawaban atas pertanyaan sahabat Bethsaida yang bisa saya jawab. Apabila ada pertanyaan lanjutan, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Sahabat Bethsaida juga bisa mengunyi politiklinik saya pada jadwal berikut. Terima kasih.